Intro Petugas kepolisian berhasil meringkus warga Nigeria atas nama Kemele Donatus dan kekasihnya DL alias GA atas kasus penipuan melalui media sosial. Kemele melakukan aksi penipuan lewat email dan akun Facebook palsu. Untuk mengelabui korbannya, terutama wanita, tersangka sengaja memasang foto pria asing dengan nama Yongqi. Kabit Humas, Polda Metro Jaya, Kombes Pol Argo Yono mengatakan modus operandi yang dilakukan tersangka adalah menyadap email milik korban. Lalu mengirim email korban yang mirip dengan email asli rekan bisnis korban dan mengubah rekening pembayaran. Lalu pelaku membeli dan menggunakan rekening perusahaan yang sudah bangkrut untuk menampung uang hasil kejahatan. Selanjutnya setelah uang ditransfer, pelaku langsung mengambil uang tersebut dalam bentuk cash. Jadi modus daripada penipuan ini adalah menggunakan frost cam. Frost cam itu melalui email itu frost cam. Frost cam itu artinya bahwa dia menggunakan email yang mirip. Jadi dia sudah berteman, kemudian dia itu tahu usahanya, dan akhirnya dia juga memonitor, mengidentifikasi orang-orang yang bertransaksi, menggunakan email, dia akhirnya membuat email baru yang mirip. Kini tersangka dikenakan pasal berlapis yakni pasal 378 KUHP dengan pidana paling lama 7 tahun penjara, pasal 85 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 3 tahun 2011 tentang transfer dana dengan pidana paling lama 5 tahun penjara, serta pasal 28 ayat 1 Junto pasal 45A ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 19 tahun 2016 tentang ITE dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Jakarta, Tim Liputan Triberata TV, Salam Triberata!